Barusan jendengan terbitkan ini berisi tentang apa? Nah itu, kemudian saya merosotikan Islamnya silahat no, ini ada 1 jutaan, terus kita katakan ngga intam, ini gimana nih situasi Indonesia makin gaduh, utahok si mana-mana, terus tadi prediksi, ini ngomongin 2018 akhir ya, 2015 ini menjelaskan soal orang intamnya, kita dikentang sama aduk yuk, kita ngga terus-terus nanti ya kemudian, bisa menjadi, peruncukan dari kawan-kawan, misi kapi, perkembangan yang ada, terus saya bilang, oh ada, ada kaskanya gitu Pak saya ya, nah jadi, tujuannya adalah memang ini bikin asli, makanya ketika cover bukunya kita sempat lempar ke kawan-kawan yang di Nensos, ke warna opsi gitu kan, banyak yang milih, warna biru, kakurnya, dengan rasa ini adung gitu, jadi, jadi saya kira, ada kerinduan di kalangan netizen sekarang, bahwa Nensos ini kok, makin lama makin liat, tak terkendali gitu kan, nah terus kita butuh, semacam kantor wakangan, nah isi dari bukti ini, dengan latar belakang sepatutnya, isi dari bukti ini adalah, tidak membiarkan bahwa platform dari Nensos ini untuk sarana belajar, ini sesuatu yang baik, kita tidak bisa hindari, sekarang ada perkembangan yang luar biasa, orang belajar tidak lagi, lewat kertas, tapi lewat digital, ada orang juga lewat digital, tapi pada saat yang sama, ada beberapa problem, yang pertama adalah, seringkali, belajar secara gifat, jadi ada penggalang hadis, beberapa ayat, yang kemudian diviralkan, dan dibuat untuk menghakimi, ibadah, apapun pemahaman, ataupun pandangan dari pihak lain, nah, yang kedua, kita lihat juga fenomenanya adalah, orang muda sekali keperluan, tanpa memperifikasi, tanpa tabayu, kemudian menyebarkan berita-berita yang ada, jadi sebetulnya dari dua hal itu, buku ini hadir, sehari, sebelum seling, nah, jadi bagaimana yang pertama, kita ingin tahu, apa pandangan, apa perjalanan, sejarah, kisah dari Nabi Muhammad SAW, yang kita bisa berpelajaran, untuk menghadapi fenomen yang buah hari ini, yang kedua adalah, dari buku ini juga saya memberikan contoh, kehati-hatian, dalam menerima informasi, khususnya seperti tadi, di penggalan-penggalan ayat atau hadis, dan kemudian disebar luas kerewat medsos, tanpa dijelaskan, konteksnya seperti apa, tanpa dibuat narasi, apa sebabnya Rasul ngomong begitu, situasinya apa, kecocokan dengan situasi sekarang, apakah sohih atau doir, dan apa pandangan para ulama yang otoritaktif, tentang riwayat-riwayat itu, nah, ketika itu disebarang lewat mim, kan tidak, tidak seperti lagi ya, memilikan, nah, kira-kira buku ini menjauh berbagai pertanyaan yang berbeda, seputar itu, hadis-hadis yang dibahas, saya sampaikan di buku ini, nah, jadi, saya kira, dari misalnya seperti di sini. Nambah di sini terus, jadi, waktu pemilihan buku ini juga ada yang menguapkan kenapa biru, karena biru itu menambah, menggambarkan laut yang gelang. Jadi, butuh kedalaman berpikir dan ilmu sebelum kita menulis di media sosial, gitu. Tuh, kayaknya yang ngomong itu joblo, gitu. Ada mungkin di sini yang ikut komentar, ya? Oh, nggak mau ngaku, Gus. Oke, berikutnya, Gus. Kira-kira, apakah dalam menulis buku ini itu, dimaksudkan di dalam rangka Menjelang Komelo, atau tulisan buku-buku ini adalah tulisan-tulisan hingga lama, yang sekarang masih relevan, kemudian tetap dimasukkan? Jadi, tiga tahun terakhir itu, saya aktif menulis di Facebook, ya? Jadi, biasanya itu kalau artikel serius itu di Facebook, terus kalau kemudian merespon kekembangan yang ada, terus bercanda dengan Kang Maman, ya itu di Twitter, ya? Ini pada kesininya di bawah sini, ya, Pak? Saya belum di Ditas. Nah, jadi, dua, tiga tahun terakhir itu saya kulis. Jadi, sebetulnya, sebetulnya tidak ada konteks khusus dengan pilkada, hanya momennya dengan pilpres. Hanya momennya, karena ini menjelang pilpres, dan... Tadi, tadi mas Salman, ya, yang di acara di UIN, tadi bagi yang ngasih data dari Menko Ipun, Pak Ruby, bahwa angka penyebaran HOAX itu meningkat. Meskipunnya sudah berubah terakhir. Ya, 800-400 persen, kalau saya nggak salah tadi. Nah, jadi, saya kan momennya seperti itu sekarang. Nah, ketimpang kita lah akut, dalam bicara soal 01-02, Kampra, Kijetong, gitu ya, tambah lagi ribu dengan bahan studio, tejo, netral atau enggak, gitu kan? Jadi, saya berpikir bahwa, ada hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan. Ya, secara akademik, karena saya bersama akademisi, saya buat politisi, dengan menulis dan boleh mengembirkan buku ini. Jadi, memang momennya saja, pas kita terbidikan, makanya tidak ada tulisan yang khusus, kemudian harus dibuat, respon pilpres itu, tidak. Karena ini, Gus, saya baca di dalam buku ini, ada yang semacam jawaban dari kegaduan yang saat ini tidak tersedia, soal masalah kafir. Padahal, rencana untuk menerbitkan buku ini, itu jauh sebelum ada isu kafir, Munas Enok itu muncul, ya? Mohon komentarnya, Gus. Ya, memang kita sakti, sebetulnya kita bisa menerbitkan. Selain penulis yang ngedil, juga sakti, ya. Jadi, ada satu blog yang bakal tentang herati Nabi Muhammad dengan nomor musli. Ya. Jadi, bagaimana dia, Nabi Muhammad, saya ceritakan di sana, bahwa ada sejumlah nomor muslim yang berpiasa dengan Nabi Muhammad. Ini adalah fakta sejarah yang seringkali orang lupakan atau bahkan tidak mau dikeritakan dalam kutubah-kutubah Jum'at menjelang pilpres ini. Jadi, sejumlah tokoh-tokoh nomor muslim yang berpiasa dengan Nabi, dan Nabi tidak punya masalah. bahwa ada kerjasama dengan pihak nomor muslim sebatas-batas-batas tertentu. Nah, kemudian, disitu sudah diceritakan, hadis-hadis misalnya, bagaimana kita mengalami hadis sekarang dalam konteks kafir itu tadi. Karena ada hadis, mengatakan, kalau bertemu orang kafir di jalan, lepet. Banyak kan kalau orang yang sama, kalau lagi memungkinkan di Jogja ini, kita tahu dia kafir, atau kemudian kerjasama-kerjasama itu harus pakai stiker, ingin memiliki kafir, gitu, gitu. Atau misalnya, ini, 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 itu filmnya, muslim, penumbangnya ada dua kafir, gitu. Susah. Dan kemudian kita peketnya gimana, kalau jarangan sudah sempe dan sudah manjat begini. Apalagi itu di peket. Nah, kemudian saya coba jelaskan dalam bukti ini, sebenarnya, hadis itu maksudnya apa. Ternyata hadis itu, konteks perang. Hadis itu. Jadi memang, kalau kemudian pasukan sedang mau perang, berparade di sana, dan ini, adikin jalan ketemu dengan kemarahan untuk kafir. Ini kayaknya yang buat speaker-nya kasin. Sabotase, gitu. Nah, itu dalam konteks perang, gitu ya. Nah, jadi problem kita yang sering kali terjadi adalah, hadis dalam konteks perang, kemudian mencoba, mencoba untuk diterapkan pada konteks kekinian. Yang sekarang kita dalam kemisi damai. Sama juga, beberapa netizen yang suka nanya ke saya itu, misalnya, apa hukumnya, eh, betul kan Gus, bahwa saya itu sekarang jadi kafir, karena saya minum, terus berdiri. Karena saya sempat, eh, ngambil, eh, makanan pakai garpu, dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Karena beredar di grup, whatsapp emak emak, gitu ya. Ini kan hati-hati juga, the power of emak emak ini. Itu, eh, eh, meme, itu tadi gambar-gambar bertangkan di situ. Nah, jadi, jadi kan kita bedakan, kalau kita, kita belajar, eh, agama itu kita bedakan, ada masalah-masalah yang berkenaan dengan akhida, ya, ada yang berkenaan dengan, eh, hukum, ada yang berkenaan dengan adat, tika. Nah, sekarang ini enggak, semuanya akhida. Nah, ini yang repot, semuanya itu pas akhida, hanya pas soalan, eh, minum saat berkiri, ya, kemudian, eh, dengan, eh, makan atau minum tidak dengan tangan kanan, gitu. Saya itu pernah, ini Mas Irman, saya itu pernah, diskusi, serius, di, di satu kampus, eh, kumitas Islam, bukan di Jogja lah ya, ok ya, eh. Terus, saya, saya itu kan, eh, memegang, eh, apa namanya, eh, pegang iPad, dengan tangan kanan saya, terus kalau, mic-nya itu ada penyangganya, terus saya minum, karena saya haus, saya minum dulu, saya, serotan, minumnya itu pakai tangkiri, itu begitu tanya jawab, itu sudah, rakyat tangan ya, gimana Anda bicara agama, bicara-bicara kuning, bicara apa-apa, tapi tadi minumnya saya, pakai tangkiri dulu, misalnya, untung saya gak dikakir, ya, nah, itu, itu bicara adab, sebetulnya kan, bicara adab, nah, terus, juga disini saya ceritakan juga masalah, ketika rasul mengambil keputusan, jadi ada satu kasus, ya, ketika, ee, kakak beradik, ya, Muhaisa dengan Abla Bin Sahal, itu, memasuki wilayah Kaibar, wilayahnya orang-orang Yahudi, terus begitu mereka berpisah, Muhaisa punya urusan, balik kembali, dia lihat, Abla Bin Sahal ini, saudaranya sudah, terjatuh dari Buddha, dekat timur, dan meninggal, dia pulang ke Fatina, dia, dia bilang sama Rasul, ini, saudara saya digunuh oleh Yahudi, nah, pertanyaannya, apakah Rasul kemudian langsung menyatakan peran? Enggak, setelah layu dulu, kirim surat ke pemuka Yahudi, ini ada periswa ini, bagaimana, pemuka Yahudi, bukan kami yang membunuh, ya, bisa jadi dia terjatuh dari kudanya, sebab kepalanya kena sumur, mati kan itu, ada kemungkinan-kemungkinan itu, tapi, siapa yang menjadi saksi, ditanya tadi, Muhaisa kamu lihat? Enggak, karena saya lagi tidak ada disitu, tapi, kejadiannya di kampung Yahudah, nah, jadi masalah, pilihannya, bayar biat, ya, atau, kalau bayar biat itu, jelas siapa yang membunuh, maka berlaku biat, orang Yahudi bilang, bukan kami yang membunuh, kemudian, ditanya oleh tadi, Muhaisa, kalau misalnya, 50 orang penduduk Yahudi, bersumpah, bahwa, mereka tidak membunuh, kamu terima gak sumpahnya? 50 orang, kalau itu cuma 2, 50 orang, padahal, Muhaisa, tidak berlaku kesaksiannya, karena cuma satu, dan dia tidak melihat sendiri, dan dia perempuan, gitu, karena dikitasi itu, kesaksian perempuan, bernilai setengah, terus, bagaimana? 50 orang dari Yahudi deh, kata Nabi, mereka bersumpah, apa kata Muhaisa? biasanya gak percaya mah Yahudi, itu, detok, mau bayar biat gak mungkin, kesaksian Muhaisa gak terima, kesaksian Yahudi juga gak boleh terima Muhaisa, apa yang terjadi? perang? tidak, kata Rasul, kalau gitu, aku yang bayar biat, akan tidak perang, ini tidak biasa, kalau selotot ke orang, demi menjaga kesakuan pagamanya, kalau selotot ke orang, dia bayar 100 untang, punya Rasul sendiri, ke, untuk menjaga ini, nah ini, ini tema-tema kafir, yang, yang kemarin dibahas oleh Minas, selama itu, itu juga dibahas, dalam konten-konten isah masa lalu, yang, kemudian tadi saya sudah ceritakan, jadi, Rasul itu juga, dengan kafir, mau amalahnya, tidak kemudian, gampang marah, gampang, menunjuk, kalau kamu berbeda agida gitu ya, biasanya tetap, alas asing, dan adil ya biasanya, ada, ada, ada banyak kasus-kasus lain yang, yang kemudian, kalau saya ceritakan juga, misalnya soal, ee, mereka membunuh, penghinana, penghinana abim, menunjuk dia, ee, sampai itu ada banyak kasus lain, yang belum itu saya tuliskan, dan nanti dia banyak sekali bertanya ke saya, berarti, tergantung, apakah akan tergisit atau enggak, sejauh mana, teman-teman beli bukunya malu ini, iya, iya, itu gak promosi, ini cuma marketing, iya, teman-teman penentu, buku selanjutnya ada atau enggak, iya, iya, karena penulis tanpa membaca itu, ibarat, ee, jomblo tanpa tanda bahan, hati, waduh, narinya ke sudut, iya, ini, untuk bikin, hashtag, sharing sebelum sharing, untuk kemudian, membikin, adem, kedua belah buku, yang sedang, berseteru, kira-kira begitu ya, boleh mengetek Gus Nadir, mengetek saya juga boleh, gitu ya, kayak kelarang ya, dipromosikan juga, gitu, ee, mungkin segitu dulu ya ya, kita buka, sesi tanya jawab, bebas, mas, oke, nanti dulu, kita buka sesi tanya jawab, bebas apapun, ee, dari yang sudah disampaikan Gus Nadir, kemudian di luar itu, ee, persoalan semara juga boleh, gitu ya, persoalan ngisir juga boleh, Gus ngisir yang benar itu gimana, dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah, atau bawah ke atas, silahkan, gitu ya, saya buka tiga apa nanya dulu, untuk bertanya Gus Nadir, saya mulai, silahkan, oke, maksudnya satu, dua, tiga, oke, sebutkan nama, dari mana, kemudian, pertanyaan langsung ke the point, ke Gus Nadir, setelah itu dioparkan ke yang selanjutnya, mas, oke, Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya, Boy, dan, bukan, Boy, dari, bukan, juga, dari Jogja, Boy, 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 saya diopnya temen, Boy, jadi mana, ya, jadi, ini, sekedar apa ya, sekedar, kurang hati juga, temenya, karena temenya kan, sharing, sebelum sharing, setengah, dua, gimana ya sih, setengah, 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 gini, karena ini, karena ini kan temenya, searing, sebelum sharing gitu, dan ini ada instrumen, instrumen, yang tadi kata Gus Nadir, cara kita untuk melihat, apakah itu hoax atau tidak, nah, yang saya lihat, dan saya alami semua ini, justru, di lingkungan saya, yang rata-rata memang, akademik ya, akademik, itu, kok mudah sekali untuk, berbicara tentang verifikasi gitu, dan, justru, para akademisi yang, ini, ini dari sekitar saya, akademisi yang ada di lingkungan saya ini, entah kenapa itu jadi, jadi, apa, corong utama hoax gitu, atau corong-corong utama, terjadinya, apa, konflik-konflik gitu gitu, sehingga, justru yang awalnya saya merasa adem, mengayang, sebelum, sebelum, negara-negara ini, terus, tiba-tiba, kok lingkungan saya jadi, panas seperti ini, dan, saya kadang memiliki untuk, keluar dari lingkungan ini, dan, ee, itu yang saya salahkan, kenapa, kenapa, harusnya lingkungan akademik yang, punya, diajarin harusnya ya, instrumen, instrumen verifikasi seperti apa, apalagi sudah terbiasa dengan, data, kenapa tidak, tidak, instrumen itu tidak diterapkan, dalam lingkungan sehari-hari gitu, maka justru, mereka terpancing, mereka, lebih, reaktif, terhadap isu-isu yang, justru mereka sendiri, mungkin tidak tahu sumbernya gitu, mungkin itu, apakah, apakah itu salah, salah, mereka serah pribadi, jadi, apakah sebenarnya itu, salah saya tanya, ya, mungkin itu saja, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke, ee, ada novel samurai, yang saya suka, musashi, kenapa jatuhnya, sama musashi, peras, bikin kepanan, gak sampai selesai, gak apa-apa, itu buat kurang, gak boleh, kalau kurang yang perlu dihatapkan, bagus, nah, musashi itu, waktu, dia tidak bawa samurainya, tidak bawa kedai samurainya itu, dia kemudian datang ke cafe, ke kedai, teh di sana, di sana, dia memesan teh, terus di daerahkan tehnya, dia duduk, terus kemudian, dia menemukan teh, dia tidak bawa pedang samurainya, tapi, pemilik teh, dan semua penghujung teh, tahu, dia seorang samurainya, kenapa? karena, cara dia, memesan teh, cara dia kemudian duduk, menemukan teh itu hadir, itu sikap-sikapnya, meskipun tidak ada pedang bersama dia, orang tahu, dia seorang samurainya, nah, saya selalu ingin cerita itu, ketika kita bicara soal akademisi, jadi, akademisi itu bukan hanya soal, berapa banyak jumlah buku yang sudah dibaca, tapi juga bicara soal sikap dan etikin, jadi sudah mengejawantah, ya, dalam sikap-sikap kita, itu baru kemudian kita seorang akademisi, nah, sama juga misalnya, Gus Dur, itu kan dikritik, ada yang bilang gini, terus, kenapa sih, kalau, kalau ceramah itu, isinya cerita aja, nggak kutip ayat, nggak kutip hadis, kayak si ustaz A, ustaz B, ustaz C, gitu kan, ya, terus juga, cuma pakai peki biasa, nggak ada pakai sormang, yang tangan lebih ponogoro, gitu kan, nggak ada pakai baju gamis, nggak ada apa, nggak pakai ustaz A, ustaz B, ustaz C, gitu, terus jawaban Gus Dur, apa? ya, karena orang sudah tahu, saya pakai baju apapun, saya tiari, sementara ustaz A, B, ustaz C, tadi itu, dia harus begitu, agar dibanggil tiari, salahnya, ini, ini no offense ya, nggak ada keputusan, cuma cerita Gus Dur, nah, ee, begitu juga misalnya, ee, saya datang ke cafe, saya nggak pakai sarung, tapi kan orang tetap bisa lihat dong, saya seorang roiseria, nah, jadi kita membayangkan, akademisnya juga, nilai-nilai akademik, metode berpikir ilmiah, yang kita pelajari di kampus, itu tetap harus kita pakai, gitu, ee, ketika kita kemudian mendapatkan data, ee, repotnya, kalau sudah bicara agama, semua metode ilmiah itu tumbang semua, yang muncul adalah, hati-hati kalau pakai akal, kalau pakai hati, kita akan hati-hati, kalau pakai akal, Anda akan diakali, nah, kalau bicara dalil, semuanya dalil nakli, nggak ada dalil nakli, nah, otak itu, yang perintah pertamanya justru ikro, baca, itu justru, di, di, di benamkan sedemikian rupa, oleh sedemikian agama, akhirnya kita tidak, ee, para, S.Y.S.T. Gareluwa Mekri misalnya, ee, kalau dia sudah misalnya, masuk, ee, parlen dakwah, ya sudah, pemahaman Muhammad Muhammad ala ilmiah itu, kemudian menjadi tumbang, nah, ini jadi, 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 soalan, apakah memang tidak ada cara berpikir ilmiah ketika menghadapi teks, agama, disini saya buktikan, bahwa ketika kemudian kita, melihat, ee, berita-berita yang terjadi, gitu ya, fenomena hadis yang disebaluaskan, ee, ternyata, kita bisa, mencikapnya dengan cara, manhaj ilmiah, ya, kalau bicara hadis, ya ikuti, ilmu musuhlah hadis, kan gitu, ya, masa kemudian kita ngomongin hadis, pakai ilmu politik, ilmu musuhlah hadis, menambah wawakan dengan ilmu politik, silahkan saja, tapi, tapi, koronnya kan bukan itu, kan gitu, nah, ee, gak bisa kemudian kita bilang, ini hadisnya sohi, atau doi, itu saya, ee, saya dulu belajar hadis sama Kemusopal Yaku, ya, Profesor Kemusopal Yaku, itu, beliau itu dulu mengajarkan, ngajari, untuk menentukan, status hadis itu sohi atau tidak, para ulama klasik itu dulu, membuka 150 hitam, kita hanya membuka seolah-olama Google, ya, dan kemudian sudah menyebarkan dan menghakimi, nah, ini kan jadi masalah, seangatnya ditelusuri, nah, sekarang kita tidak mau membuka 150 hitam, karena sudah banyak aplikasi software yang membantu kita, seperti ada, Mas Camila, gitu ya, itu, itu lumayan membantu kita misalnya, tapi paling tidak kita tetap harus berhubung, nah, ini yang, yang ingin saya membuktikan, ya, lewat pagi ini, mau memberikan contoh, kehati-hatian, ketelitian, untuk memperifikasi, sebuah hadis, ya, saya tidak mengklaim sebagai alihadis, mungkin, ya, juga saya melakukan berbagai kesalahan, saya juga tidak sempurna, gitu, tapi paling tidak, saya tidak punya niat, berbohong, atas nama Adal, kan, ini penting karena sekarang itu, banyak orang, berbohong, atas nama Adal, karena merasa niatnya balik, ada, ada, ada kayaknya yang komen di, di twitter saya, ee, ada yang bilang, saya buka status facebook, ada yang ngomong, berbohong, ee, asal gemengku, kebenaran tidak apa-apa, gak penting juga, maksudnya bagaimana, kalau itu bohong, mengaku status jomblo, padahal sudah menikah, misalnya, jadi aku, saya gak tau itu, tapi, tapi saya setuju, itu jadi, jadi problem besar, terus gimana dong, masa mau marah-marah, masa mau puluhan terus ke saya, kayak gitu, kan gak bisa, gitu, jadi, dia lakukan apa, lakukan akan terwacangan, isi konten-konten media itu, kalau mereka, tanpa punya paresan, tanpa punya pikiran, tanpa punya pikiran, langsung share, kita ingin, sering, 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 kita ingin lah, mulai dari diri kita, minimal, menahan diri dulu, mulai minimal bertanya, benarkah info ini, kalaupun benar, bermanfaatkah kalau saya share, kan juga, kalaupun sudah bermanfaat, untuk saya share, kira-kira, respon audiens saya, kenapa, saya kasih contoh, kasus duniani, misalnya, dia mungkin tidak pernah menduga, bahwa efeknya, dari ketika dia share, apa, video Ahok itu, bahwa seorang gugudur, bisa tumbang, 7 juta orang, 7 juta ya, yang kamu mau nasib, yang nanti saya disalahin, kan sudah 13 juta katanya, beda-beda versi, nah terus, dan dia sendiri, harus itu dijarak, apapun, niat baik dia, dan mungkin buat dia, bermanfaat, jadi kita saat itu, tapi dia tidak kalkulasi efeknya, nah ini yang kemudian, kita juga harus mengandiri, masing-masing dari kita, kita bertanggung jawab, agar tidak menjadi, bumi nyati, bumi nyati berikutnya, bukan, make it right, oke, ini mas, kalau temukan, bener-bener, mas Uha, masa tinggal pergi, oke, mungkin ini mas, jadi lingkungan, akademisnya, jendengan itu, belum, kenal buskandir gitu, mungkin bisa disodorkan profilnya, bisa dikombor-kombor, itu beli bukunya, karena kalau sudah kenal, pasti akan mengikuti, liter buskandir gitu, jadi buskandir ini kan, menurut, saya, itu kan, hidup di dua dunia, kecil, kebuntung, maksudnya gini, sebelum selesai, jadi, Gus Nadir ini kan, hidup di dua dunia, gitu ya, bukan dua alam, ya, di satu sisi, besar dan berkembang, di lingkungan, Islam tradisional, tapi saat ini, berkiprah, di dunia yang, mendadikan Gus Nadir, memiliki raputasi internasional, ya, kecil waktu di pondok, sering mendengarkan, solawatan, karena, sekarang sudah hidup di Australia, yang modern, nontonnya, konser Slipknot, gitu ya Gus ya, ya kan, mulai waktu di twitter, sempat update, Metallica, Slipknot gitu ya, jadi, dua dunia, Quran dan kitabnya, mumpuni, apalagi, citasi di Google sekolarnya, jurnal-jurnal, gitu, mungkin perlu dicontoh, buskandir ini ya, nanti sampaikan tolong mas, dan, minta tolong di aminkan, terus, biar teman-teman disini, yang datang malamani, minimal bisa, seperti Gus Nadir gitu ya, ini, oke, berikutnya, tadi, mas siapa yang pegang mic, mau gue langsung, oke, ya, nama, dari mana, dan itu ngepo ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Fikri Damsah, saya asal Lampung, kuliah di UIN Sudan Kalijaga, saya mau sharing, pada Senadir, tapi sebelum saya sharing, saya mau, saring, oke, sebelum sharing, saya mau saring, saya mau, ungkapkan, beberapa kekecewaan saya, Gus, kecewaan atas, kekecewaan saya, atas, buku yang, saya pesan, di hari pertama preorder, iya, dengan harga 84 ribu, tapi di sini, 63 ribu, yang, yang kedua, kekecewaan saya, disebutkan pula, yang, tidak punya bukunya, tidak boleh berfoto dengan Gus Nadir, iya, cukup buyon, saya, di sini, mungkin, waktu, hari raya nyepi, saya, buka twitter, saya juga, followernya Gus Nadir, saya, saya lihat, ada tweetan, dari presiden, Pak, Jokowi Dodo, yang mengucapkan, selamat, hari raya nyepi, kemudian saya, download, kemudian saya, update status, di whatsapp, dan kemudian, beberapa, saat kemudian, kawan saya, komentar, itu, Pak Jokowi, mengucapkan, atas nama pemerintah, atau, atas nama, pribadi dia, sebagai seorang muslim, kemudian, saya tanya, saya bilang, silahkan paknya, pada Pak Jokowi, kata saya, gitu, kemudian, kenapa, dia, dia, menimpali, eem, kenapa, tidak seperti, Pak Anies Basuhidan, katanya, yang dia, mengucapkan, atas nama, pemproh, bukan atas nama, pribadi, karena, yang dipermasalahkan, oleh, kawan saya ini adalah, eem, akan terjaganya, ketauhidan, seseorang itu, jadi mungkin, langsung saja pertanyaan saya, mungkin, gimana, karena, saya baca sedikit, di buku ini, Gus Nadir, mengucapkan, ini adalah, salah satu, kasih sayang, Nabi Muhammad, kepada umatnya, mungkin, tadi, sudah disebutkan, mungkin, beberapa kasih sayang, Nabi Muhammad, kepada yang non muslim, mungkin, bisa di eksplor lagi, kemudian, adakah, batasan-batasan Gus, kalau memang kita, mengucapkan, selamat hari raya, nyepi, kemudian, kita, dianggap, seorang, Buddha, seperti itu, mungkin, terima kasih, Gus. saya, dari dulu, ini sebetulnya, perbedaan, perbedaan pendapatan, nah, sekarang, kalau kemudian, orang bilang ke Nabi, bagaimana dengan Nabi? di hadis yang tadi, saya bilang, beket, orang kafir, kalau ketemu di jalan, ya, itu lanjutan hadisnya adalah, dan jangan, memulai, salah, kalau di dahulu, nah, ini para lama berdebat, adik mengatakan gini, tidak boleh kita mengucapkan kepada, orang kafir itu, selamat menikmati dulu, tapi, kalau kita mengucapkan, selamat pagi, selamat siang, ini, ada lagi bilang, gak apa-apa, apa, Assalamualaikum, tapi gak boleh lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena rahmat Allah itu semua, kan, gak ada pembedaan, tapi, barokah, itu buat kita, nah, jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada lima malam, nggak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juga boleh, selamat, kalau kemudian niatnya adalah, memilihkan tamu, misalnya tamu kini datang, ada masalah, asal jangan bawa keimanan nah, ini para ulama berdebat disana, tapi kemudian saya tulis dari hadis itu tadi ini maksudnya apa, kenapa Nabi mengatakan, jangan mendahului, jatakan salah ternyata sama, ini dalam konteks perang itu tadi, ini bayangkan, kalau mau perang ketemu di jalan sama orang kabir pulang-murang dulu pak abad mas, ini mau perang jadi mau tidak jadi selalu konteksnya seperti itu nah, karena itu saya termasukin beranggapan selama itu masuk bak muamala kemudian kita mengatakan selamat pagi kita kondar di Australia bahasa Inggris good morning, good day ya, tidak ada masalah karena tidak bicara keimanan meskipun, kalau kita tulis dari kata good morning goodbye itu sebetulnya ada unsur Tuhannya good itu dari God jadi goodbye itu ketika mau berpisah God be you kemudian dalam itu Inggris ini Inggris klasik yang kemudian menjadi good guy jadi ada unsur unsur religiusnya tapi kalau yang dirubah hanya menjadi goodbye saja nah, di kisah masalahnya sedih banyaknya selamat hari natal ada kata selamat di sana seakan-kata kita mendorakan keselamatan buat mereka benar-benar saja keselamatan cuma kita kan gitu sana gak selamat sana mungkin namanya John gak selamat nah, itu gara-gara padahal kita lihat bahasa Inggrisnya Merry Christmas kan sebetulnya gak ada hubungan dengan dengan selamat dan selamat jadi saya ikut berbahagia ketika Anda merayakan Christmas happy birthday happy kamu ulang tahun saya nyatakan saya juga ikut berbahagia kamu ulang tahun karena kamu teman saya saya berbahagia kamu ulang tahun happy birthday jadi sementara kita kan selamat ulang tahun waktu begitu selamat datal pertama saja mengakui itu gara-gara salah satunya semantik kalau selamat kita pakai kata selamat cuma kalau kata diganti kata selamat mungkin mungkin perdebatannya gak terlalu terlalu rumit akhirnya oke iya mas udah jelas ya selengkapnya ada di buku ini benar lagi dikirim kok PO-nya sabar ya di buku ini teman-teman bisa jadikan untuk pedoman beragama pedoman bermuamalah kepada sesama dan bernegara bahkan untuk mengurusi urusan asmara karena di dalamnya ada doa anti-galau nah penyanyakan iya sampai deh baca jadi yang belum beli beli terima kasih terima kasih Terima kasih.